Hai, Assalamualaikum, nama saya Raksan Razan Safruddin, hari ini saya mau membaca tentang Pino yang cerdik lagi digabung di bagian 2 dan bagian 3 ya guys Soalnya aku mau bikin gabung soalnya ini membaca ini book celebrationnya di kemudiannya besok tanggal 18 Jadi aku bacanya sekarang bagian 2 dan bagian 3 ya dicampur guys Jadi sekarang aku mau membaca ya tentang bagian 2 dan bagian 3 ya guys Dan sekarang aku mau menceritakan ya dan dengerin saya lagi membaca ya guys Pino berpikir sejenak Ia tahu bahwa nanti sore pasti ada orang-orang yang kelabakan mencari minyak tanah Dan mereka pastilah lari ke mercusuar Dan ayahnya pasti tidak tegam menolak Pemintahan para tetangga bisa-bisa lampu mercusuar Kekurangan minyak dan akibatnya berbahaya bagi kapal-kapal bila lampu tidak menyala Namun tentu ayah takkan membiarkan lampu mercusuar kehabisan minyak Lalu tetangga yang ditolak mungkin ada yang tak senang hati Minyak tanah dibutuhkan untuk kompor untuk lampu semprong di desa yang belum mendapat aliran listrik itu Maka Pino pun berunding dengan Pak Manuel Akhirnya Pak Manuel memberi uang pada Pino Pino pergi ke warung dan membeli 3 buah Kaleng black bekas, biskuit Ketiga kaleng itu diisi penuh dengan minyak tanah dan dibawa ke rumah Pino Pino berjanji akan mengatakan uangnya besok ke desa tetangga Ia yakin ketiga kaleng minyak itu akan terjual habis Pada petang hari pesta selesai Orang-orang mulai ingat akan urusan rumah Tangganya masing-masing Tunggu ya masing-masingnya tadi nih Masing-masing Ingat bahwa seharusnya tadi mereka beli minyak tanah Tapi pesta yang demikian meriah Dia menyaksikan membuat orang lupa beli minyak tanah Kehidupan berjalan biasa lagi Ayah Pino bersiap-siap Berangkat ke mercusuar Dua jerigen minyak tanah titengnya Dan dibawanya menuju perahu Ketika itulah Pak Simon Tetangga mereka Keluar dari rumahnya dan berseru Hoi Kami perlu minyak tanah Tolong yang dua liter saja Suaranya yang keras Justru membuat beberapa orang lain keluar Dari rumahnya Hehehehe Masing-masing Mereka mengurangi ayah Pino Dan dua kaleng Minyak tanahnya Seperti sebut Walaigula Ayah Pino Terdiam Kalau ia menolong Beberapa tetangga Itu Nanti Minyak tanah Untuk lampu Mercusuar Tapi tak cukup Kalau tak ditolong Nanti malah mereka Kegelapan Dan mungkin Ada juga Yang tak bisa Memasak Lagi pula Untuk Menyalah di Lima strip Enam orang Itu Perlu waktu Bisa-bisa Ia terlambat Menyalahkan Lampu Mercusuar Sekarang di bagian Tiga ya guys Ketika itu Pino Berkati Ayahnya Dan berkata Bapak berangkat Bapak berangkat Seri-seri Ayah Pino Menuju Perawingan Dan Pino Kembali ke rumah Yes Ia menurus Penjualan Ia Minyak tanah Ia membatasi Supaya Orang tidak membeli Lebih dari Lima liter Dengan demikian Orang Orang di desa Membuang minyak Sampai mobil Tangki minyak Datang Tiga hari Kemudian Menjelang Malam pekerjaan Pino Sesahai Ia memandang Dengan puas Tiga Kaleng Minyak Tanah itu Kosong Dan uang hasil Menjualnya Lalu Ia Mendayong Perahu Menuju Mercusuar Untuk Melapor Pada Ayahnya Bagus Pino Kelak Kamu akan Jadi pimpin Kamu bisa Membaca Situasi Dengan Mengambil Tindakan Yang tepat Aku Bangga Padamu Kata Ayah Pino Lain kali Kalau Di desa Ada Pesta Bertabatan Dengan Mobil Tangki Minyak Datang Kita Akan Memperingatkan Para tetangga Untuk Tidak Lupa Membeli Banyak Pino Tetawa Dan berkata Kupikir Tidak Apa Kalau Mereka Lupa Dari Mereka Membeli Dengan Harga Yang Lebih Maha Sedikit Jadi Aku Dapat Untung Sedikit Ayah dan Pino Tetawa Sudutuka Kamu Dengan Pendapat Pino Atau Kamu Lebih Suka Dengan Pendapat Ayahnya Sekarang Kamu Menceritakan Ya Guys Di bagian Dua Di bagian Tiga Yang Tentang Pino Yang Cerdik Jadi Ceritanya Orang-orang Masih Di Pesta Tapi Sore Hari Pasti Orang-orang Mencari Minyak Tanah Dan Pino Khawatir Becusuar Tidak Menganal Karena Kekurangan Minyak Tanah Ayah Tidak Mau Kehabisan Minyak Tanah Untuk Becusuar Bagi orang Di desa Minyak Tanahnya Untuk Kompor Pino Diskusi Dengan Pak Manuel Pak Manuel Memberi Uang Ke Pino Untuk Membeli Tiga Buat Kaleng Bekas Biskuit Kaleng Diisi Dengan Minyak Tanah Sebelum Maghrib Pestanya Sudah Selesai Tapi Orang-orang Lupa Beli Minyak Tanah Ayah Pino Menuju Ke Merjusuar Membawa Minyak Tanah Pak Simon Membeli Minyak Tanah 2 Litas Saja Jadi Pak Simon Teriak Membeli Minyak Tanah Kayak Hoi Itu kata Pak Simon Ya guys Pak Simon Kayak Hoi Iya Kayak Gitu Ya Dia teriak Membeli Minyak Tanah Orang-orang Jadi keluar Untuk Membeli Minyak Tanah Nantinya Minyaknya Kurang Takut Ayah Pino Ayah Pino Kawati Juga Kalau Terlambat Menyak Lampu Merjusuar Wow Ayah Pino Disuruh Ke Merjusuar Oleh Pino Karena Pino Sudah Membeli 3 Kalian Minyak Untuk Dijual Ke Pasimon Dan Orang-orang Pino Menuju Ke rumah Pino Menjual Minyak Ke Tanah Koron Desa Pino Selesai Ini Sudah Menjual Minyak Tanah Lalu Melapor Ke Ayah Nya Asimon Dan Orang-orang Tak Boleh Lupa Membeli Minyak Tanah Kata Ayah Pino 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 Dapat Banyak Uang Dari Pembeli Nah Sekarang Sudah Selesai Ya Guys Membaca Tentang Pino Yang Cerdik Di bagian 2 Dan Bagian 3 Guys Saya Sudah Selesai Ya Dan Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Di Youtube Raksan Razan's Channel Goodbye